Hai nih 30 Januari ya tunggu baca Hai nih ini disini gua 30 ini tanggal 29 gue berantem ya gua berantem sama dia ya ini gua berantem sama dia Hai tuh mulut dia tuh kasar so what whatever words come out from your mouth they are not hard even replay tak udahlah terserah nah 30 Januari tuh dia transfer gua 29 juta Hai ya dia transfer gua 29 juta this is in your account I will transfer you back tuh dia bilang no need you need money tuh baca ya you need money it's okay dia bilang take it I will don't want the money back tuh terus langsung bilang Oke thank you amor udah kan Hai ini masalah uang yang 92 juta yang dia ganti tiket pesawat gua karena gua tidak boleh pergi ke Swiss udah ya udah ya ini ya ini pertama ya kalau kalian pasti pasti kalian akan percaya dia pasti pasti udah tapi gue punya bukti juga ya new ini 92 juta ini karena gua naik pesawat bisnis kelas ya ini gua bukan nggak move on ya ini bukan nggak move on gara-gara gua nonton YouTube sama baca semua storynya dia karena storynya dia itu buat print jadi sama tante gua story dia tuh di print semua Hai ya ya di let your story Tony ya itu gua yang minta karena keluarga gua baca ada sama keluarga gua di print semua air sama gua sama gua gua di print semua Oke yang 52 juta itu eh 54 juta itu berarti di bulan Februari ya itu apa ya itu hadiah itu hadiah Valentine 14-an dia Valentine ya nih dari 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 tanggal 11 Februari gua udah berantem lagi sama dia ya baca ya 11 Februari gua bilang I want divorce because you have start at link nih pokoknya intinya gua mau bercerai tanggal 11 Februari ya gua bilang gua pengen punya partner yang Hai gue pengen punya partner yang sebenarnya partner karena dia tidak pernah berubah because because we we never change just because I have a partner ya baby please calm down kata dia tuh Hai jadi tanggal 11 Februari gua sudah minta cerai ya ingat bukan gua bukan dia yang mencerai kan gua Hai Antwan Hai Antwan Hai Antwan Hai Antwan Good morning terus 57 juta ya ini dia yang kasih hai ya 54 juta itu ini dia yang kasih heavy Valentine's Day my love so that you can buy the chain from fanclef Amor thank you nah ini bisa anak gua lah ya dah ini dia kasih gua nggak minta loh 14 Februari karena tanggal 13-nya gua berantem terus dia mau baik-baikin gua dia kasih gua hadiah Valentine bahasa Inggris gua emang jelek ya bahasa Inggris gua jelek bagusan bahasa Inggris anak gue bahasa bahasa Inggris Tony juga jelek dah dia punya uang di at di dia seumur hidup punya uang itu cuma 900 juta dan dia sudah dan dia sudah pakai berapa itu kalau di total-total ngerti lah gue ya ya terus uang-uang apa lagi tuh tadi tuh bagus dong kalau dia ngasih duit ya memang bagus kan dia suami suami layaknya suami yang ngasih nafkah tapi nafkah juga gua kasih lagi ke dia gua nggak persoalkan soal nominal 20 juta nya terima kasih gua sudah dikasih nafkah tapi uang itu gua berikan lagi ke dia karena dia mau nge-gym nge-gym itu baru bayar 11juta 18juta di nafapark lo yang urus ya 18juta di nafapark belum lagi klub bolanya per sesi di harus dibayar itu nggak cukup sama pengeluaran yang gua keluarin jam Rolex apa kabar maksudnya gimana jam Rolex apa kabar itu jam Rolex gue kenapa itu jam Rolex gue nah setelah dia jadi suami ya dia transfer lagi gua tuh 11juta tuh tuh for the gift ya for the gift inget ya thank you so much my pleasure darling tuh I hope you will find later some free time to have a call nih waktu gua lagi berantem nih jadi setiap berantem gua tuh selalu dikasih duit sama dia selalu tau ya gua nggak pernah minta duit sama dia sel banget gue bener ya ke salon potong rambut manipedi apalagi tuh laser gigi gigi dia pengen mutihin gigi di dokter devia lima juta dia pengen punya nalik retainer Invisi Land kayak gua harganya 95 juta di diskon 50% jadi 40 jadi 40 juta 40 juta sekian terus udah lagi ya terus oh man I'm so happy to be back in Germany actually iya dia nih terus gue jelasin lagi ya dia itu dia itu sengaja dia itu sengaja bikin story-story begitu ya karena gua sadar banget nih gua sadar banget kalau dia itu minder dia itu minder dia minder karena dia tidak bisa menjadi seperti gua seorang perempuan yang independen bisa cari duit sendiri punya usaha gitu gak ada gua gak bawa kalau gua pukul dia ya memang yang dia bilang gua tendang dia yang dia bilang katanya gua tonjok dia segala macem itu tidak benar tapi kalau gua gampar dia betul ya karena dia saat itu ngomong jadi waktu itu gua lagi seneng main tiktok ya dia cemburu sama yang namanya kokopisang gara-gara-gara gua menghabiskan waktu gua main tiktok pk-pk-an sama kokopisang jadi kalau gua kalah gua disuruh joget-joget segala macem dia lihat terus dia bilang lu ngapain joget-joget kayak begitu kayak pelacur segala macem gua marah dong ya gua gampar dia gua gak suka digituin gitu itu gua itu 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 benar kalau itu kalau gua mau orangnya fair kalau gua tampar iya gua tampar gua juga gua memang pernah ngelempar gelas tapi tidak pernah lempar gelas ke mukanya ya terus dia ada di live dia bilang katanya bibirnya kena padahan bibirnya itu adalah pimpel itu pimpel itu jerawat ya waktu dia sebelum berangkat ke London itu jerawat gua tanya itu bibir lu kenapa what's wrong with your lips what's wrong with your lips dia bilang katanya ini kena ini ada jerawat di sini terus gua kasih krim eh jadinya malah begini tapi dia menjelaskan di Instagram ya kalau dia dipukul bibirnya sama gue nah soal soal cincin kawin ya gua punya cincin dicopat cincinnya bisa gua kasih lihat ya gua bilang sama dia gua ini lagi banyak pengeluaran gua lagi banyak pengeluaran karena gua mau bikin film sama Mas Hanung ya lu tanya Mas Hanung mana sini udah kelihatan semua kan pemain-pemainnya mana kasih lihat gua gua bikin film sama Mas Hanung ya 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 gua lagi banyak pengeluaran tapi gua harus bayar copat karena gua kan iya Kak Oh iya Oh iya maksudnya maksudnya aku yang rekam iya iya boleh 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 eh cara ngerekam gimana deh ini Oh ini nih ya Hai ya jadi jadi soal cincin soal cincin copat karena dia akan menangkan dia itu kan Hai ngerti-ngerti berarti dia tahu kalau itu mau direkam nah soal cincin yang dicopat ya gua bisa jelasin saat itu gua memang lagi banyak pengeluaran banget dan dia dan aduh gimana ya gua ngomong begini salah nanti gua ngomong begitu dibilang gua menjelekan ya Tony cemburu kali memang dia cemburuan semua orang dicemburuin sama dia bahkan selama gua menikah sama Tony gua nggak pernah keluar rumah gua selalu diru gua selalu dirumah sama dia gua selalu spend time sama dia di rumah selalu selalu dan gua menghargai dia banget gua respect dia banget kalau gua memperlakukan dia seperti anak kecil memang dia seperti anak kecil memang dia seperti anak kecil memang dia seperti anak kecil di rumah Hai semuanya disiapin tidur dibangunin setiap dibangunin bilangnya sakit badannya kecapean segala macem gua nggak pernah playing victim dalam hidup selalu yang gua omongin itu betul dan itu akan jadi kenyataan mungkin tidak sekarang nanti satu bulan dua bulan tiga bulan lagi itu akan kejadi kenyataan seperti sama kejadian seperti dito ya gua nggak jelek-jelekin dia tapi dia yang jelek-jelekin karena gua tadi sepanjang perjalanan gua nonton YouTube gua dengerin dia ngomong jelas gua dengerin dia ngomong dan gua sakit banget padahal gua nggak nggak gua nggak ada ngejelekin dia kalau kalian bisa lihat di YouTube ya gua cuma memposting satu video dan satu foto bahwa gua sudah menikah dengan Tony ya bahwa gua sudah menikah dengan Tony dan gua cuma menjelaskan disitu kenapa dia pergi tanpa bilang sama gua ya padahal kalau dia mau pergi dia pergi aja nggak papa karena dari tak dari dari tanggal 30 Maret ia 30 Januari itu gua pengen berpisah sama dia dan dia tidak pernah mau mungkin kalau dalam hitungan gua udah 10 kali-kali gua minta pisah sama dia ya tapi seolah-olah sekarang dia yang menceraikan gua sama dia seperti dipo padahan gua yang yang menceraikan dia tapi karena gua perempuan gua tidak bisa menceraikan laki-laki jadinya dia yang seolah-olah menceraikan gua gitu loh Hai gua tidak pura-pura kecelakaan ya tapi yang kecelakaan itu adalah temen gua untungnya gua duduk di belakang cuma idung palsu gua aja yang berdarah kejedot di bangku karena si si Tony itu cuman pengen orang Indonesia tahu bahwa dia itu tidak salah dia itu adalah bapak yang baik dia itu adalah suami yang baik dia itu adalah penyayang itu yang dia pengen warga Indonesia tahu ya walaupun followers Hai Tony I know you watching me ya even though your followers itu banyak a lot ya lu nggak akan jadi apa you are nothing in German you are nothing in German you know you are nothing because you cannot do anything lu nggak punya lu nggak punya keahlian lu nggak punya bisnis lu nggak punya apa-apa followers cuman followers Indonesia di Jerman nggak akan dilihat followers banyak apalagi lu nggak punya apalagi lu nggak punya nggak punya kemampuan gitu Hai ini gua ini gua menjelaskan karena gua tidak suka ada satu part yang dia bilang begini sampai keluarga gua semua marah padahal dia waktu waktu mau menikahi gua dia ngomong sama abang gua dia tidak akan menjadi seperti mantan-mantan laki gua lillahi ta'ala ya demi Allah Rasulullah ya gua tidak pernah memukul orang yang gua sayang gua tidak pernah memukul orang yang gua cinta gua aja waktu di abuse sama si sajat sedikitpun gua tidak membalas yang ada gua disiksa yang ada gua dikurung gua waktu sama dipo sedikitpun gua tidak berantem sama dia yang katanya gua menempar asbak yang yang entengnya enteng banget seenteng seenteng ini nih sampai akhirnya masuk ke pengadilan gara-gara dia pakai duit juga ya dan akhirnya gue dibebaskan tidak bersalah ya itu pun tidak gua pukul gua nggak suka dia bilang katanya dia dipukul lah dia ini kalau dia gua gampar ya karena dia ngatain ngatain gua Hai karena dia ngatain gua Hai Shoki Hai Shoki Hai Shoki Hai Shoki Hai Kalau memang Gue pukul dia Kasih unjuk buktinya Ada gak buktinya Kalau gue punya bukti Gue bukan hanya punya bukti ya Gue punya CCTV Gue kasar Mulut gue aja yang kasar Tapi kalau gue sama orang yang gue sayang Gue tidak akan pernah berkata kasar Gue kalau sama orang Apalagi sama musuh gue Iya mulut gue kasar Tapi kalau sama orang yang gue sayang Gue tidak akan berucap kasar Dan gue tidak pernah memukul Memukul menendang Apa namanya Ngelempar gelas ke mukanya Tidak pernah Tapi kalau ke tembok ngelempar gelas Betul Itu betul Itu betul Gue orangnya fair Kalau gue bilang iya Iya Kalau gue bilang enggak Enggak Itu betul Jadi Kalau Tony Kalau lo mau mendapatkan simpatik Dari masyarakat Indonesia Yang berbungka dua Ya Silahkan Lo dapat itu sekarang Lo mendapatkan itu sekarang Ya Gue tidak akan menjelek-jelekkan lo Gue tidak akan membuka aib lo Yang lain-lain Walaupun gue tahu Gue hanya menjelaskan Soal apa yang lo posting Dan gue menjelaskan Soal apa yang Waktu lo lagi live Saat ngomong Di live itu Yang lo bilang Nikita itu Nikita itu punya tiga anak Dari tiga bapak yang berbeda Siapa yang mau sama dia Blah-blah Itu sakit hati gue Itu hati gue sakit Kenapa lo mau sama gue Hah Sekarang lo bilang begitu Kenapa awalnya lo gak bilang begitu Kenapa gak dari awal lo bilang begitu Hah Kalau memang gue jahat Kalau memang kata lo gue jahat Ya Kenapa lo ngejer-ngejer gue Sampai lo nangis Bersujud di kaki gue Kenapa Kenapa Gue tanya Kenapa Kenapa lo bertahan Sampai sembilan dan sepuluh Sepuluh bulan Apa sembilan bulan dia Apanya Dia bertahan di rumah Sembilan Sembilan bulan Kenapa sampai sembilan bulan lo bertahan Apa tujuan dan maksud lo Untuk mengedeketin gue Lo Tony Lo jangan bawa Bawa anak gue Kalau memang gue pukul lo Seperti yang lo bilang Buktikan Buktikan Apa aib Apa aib yang gue buka Gue ini menjelaskan Apa yang dia omongin Jangan lo bawa-bawa anak gue Anak gue Dia cuman live Kurang hanya Mau buat Kalau misalnya katanya Mau abuse Katanya kamu Abuse dia Abuse dia apa Ada Ada bukti gak CCTV Adalah bukti CCTV Adalah Nah CCTV Eh netizen Gue gak butuh Kasih CCTV ke lo Gak butuh Ntar gue selesaiin aja Di kepolisian sama si Tony Karena dia udah Udah keterlaluan Tony You know what Tony ya Empat Mantan suami Kasusnya sama aja Gue gak punya empat mantan suami Suami gue yang pertama Baik-baik aja Cari di Google Ada gak gue berantem Sama mantan suami gue yang pertama Cari Cari Jangan asal ngebacot netizen Cari Gue sama John Hopkins Jama sama John Hopkins Gue putus Ada gak gue berantem Ada gak gue berantem Lu jangan asal ngomong Ya Lu jangan asal ngomong Lu yang tau kan Kalo si Tony duluan Yang posting-posting Di Instagramnya dia Dia sengaja Gue tau Gue tau Sebabnya kenapa dia begitu Karena dia malu Dia itu di bawah gue Dia gak bisa jadi gue Dia di bawah gue Dan dia tidak bisa melakukan apapun Bahkan dia cari duit aja Dia tidak bisa Dia hanya mengandalkan Uang 20 juta dari Negaranya itu Setiap bulan Dan Masalah copart Belum selesai Gue waktu itu lagi Mau bikin film Dan alhamdulillah Sekarang filmnya udah jadi Mana sih nih Pemain-pemainnya dia Sini Gue itu bukan kayak kalian Netizen Cuma netizen nothing Yang cuma bisa nonton Live Instagram orang Terus kalian ngata-ngatain orang Nih film gue Nih pemain-pemainnya Udah jadi semua Gimana caranya Ini pemain-pemain film gue Judulnya Beautiful Pen Kalau kalian followers gue lama Gue bikin film Namanya Beautiful Pen Ini pemain-pemainnya Sudah terpilih semua Tinggal syuting di bulan apa deh Ini lagi reading Ini lagi reading sekarang Sekarang lagi reading ya Gue membutuhkan uang banyak Untuk bikin film sama mas Hanung Boleh tanya sama mas Hanung Nah Saat di kamar Ya Saat di kamar Kita lagi berdua Gue tanya sama dia baik-baik Karena saat itu gue lagi pusing Gue pusing Gue ngambil sertifikat tanah Gue ngambil sertifikat rumah Gue bilang sama dia Baby Yes gitu Kenapa Kok kamu pusing banget Iya gue harus bayar film Gimana caranya gue harus bayar film Uang di tabungan gue ini Kalau gue pake semua ini Gue gak bisa bayar rumah Gue gak bisa bayar mobil Gue bilang begitu sama dia Nah Dia malah Terus dia bilang gini Yaudah what can I do for you Terus gue bilang Gue punya sertifikat Ya Gue punya sertifikat tanah Tanah gue berapa 3000 meter ya 3000 meter Gue punya rumah di Naira Gue punya mobil yang sudah lunas 2 Ya Itu ada semua sertifikatnya di rumah Terus gue punya jam tangan RM Yang hampir 2 miliar harganya Ya Gue bilang sama dia gini Lu bisa gak telepon bank Jerman Kalau memang lu gak punya masalah Kalau memang lu gak punya masalah Tentang BI checking di Jerman Lu bisa gak telepon Jerman Bilangin Lu mau pinjem uang Dengan jaminan sertifikat Harga sertifikat rumah itu Sama tanah Kalau ditotalin itu Sekitar 9-10 miliar Ya Plus 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 jem tangan ini Plus jem tangan RM ini Yang mau gue jual nih Nih ya Terus dia telepon Memang dia telepon tuh Di depan muka gue Ya Dia teleponin tuh Bank-bank Jerman segala macem Ternyata tidak di approve Tidak di approve Karena Dia Ternyata BI checkingnya tidak bagus Apa nih Tepatnya si Niki Gak suka sama si John Dari mukanya Iya Gue itu menjauh dari John Ya Gue putus dari John Gara-gara Lu hina terus netizen Lu hina dia cacat Lu hina dia Cacat terus Makanya gue sengaja Begitu supaya Gue putus sama si John Sampai si John aja sedih Kenapa lu putusin gue Karena gue gak mau Dia dihina terus Sama warga Indonesia Dibilang cacat Kalian inget itu ya Apalagi waktu Masih ada akun-akun haters tuh Dikatain cacat lah Dikatain pengkor lah Kalian yang ngatain Kenapa akhirnya gue putus Sama si John Karena gue gak mau Si John itu Dimaki-maki Dimaki Dihina sama kalian Si John mana ada Gue buka aibnya Yang mana si John Gue buka aibnya Coba Coba kasih liat ke gue Yang mana si John Gue buka aibnya Gak ada sama sekali Gue sama John Baik-baik saja Bahkan John Whatsapp gue John Whatsapp gue John bilang Gue turut prihatin Segala macem Ini itu Nah Soal cincin copat Karena dia menikahi gue Dia tanya Dia sini deh Sini deh Cincin-cincinnya Kasih liat deh Yang dia mau beli Gue cincin kawin Kalau si John Memang belum jadi suami Masih pacar Tapi kalian Maki-maki dia Dibilang pincang lah Dibilang apalah Sini mana Kasih liat Mana ada gue Story-story John Yang jelek-jelek Coba cari Kalau nemu Cari Memang Dea Karena si Tony ini Selalu minta tolongnya Sama Dea Nih Nih Cincin-cincin kawin Yang mau dibeliin Tony nih 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 si Tony ya Nih Cincin-cincin kawin Yang mau dibeliin Tony Tiga krat Harganya Tiga ratus lapan puluh Padahal gue udah bilang Lu tuh gak punya uang Save aja duit lu Untuk hidup lu sendiri Gue akan Gue punya uang gue sendiri Untuk ngidupin Gue sendiri Dan anak-anak gue Tapi dia mau Tetep dia mau beliin gue cincin Oke Akhirnya dia Mau ngasih surprise Dia minta tolong ke Dea Karena gue gak mau dibeliin cincin ya Nah Nih cincin-cincinnya nih Nih Tuh 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 Sampai dia bilang Can you also send me ke Amel Bank account please Tuh Dia ya yang minta ya Dia yang minta ya Tuh Because Nikita already has a round shape Love diamond Love diamond is good Nah blablabla Udah Taya Udah Dia mau beliin gue cincin kawin Nah Terus suatu ketika Sore-sore Gue bilang gini Gue kasih liat nih Gue punya cincin copart nih Ya Tunggu Gue punya cincin copart nih Karena Kerat yang disitu Warnanya kuning Gue gak suka Kalau kalian ngerti diamond Kalau warnanya kuning itu jelek Kalau kalian gak ngerti Yaudah Belajar Belajar ngerti Soal diamond Mana ya Yang gue pergi sama Sopi Pertama kali Bulan apa itu ya Yang gue pergi sama Sopi Oh ini Ada 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 alhamdulillah Nih Nih Ya Ini 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 cincin copart Ini cincinnya aja Ini Ini keratnya udah paling The best of the best GAI nya udah The best of the best Ya Ini harganya 2,5 miliar Ini cuman cincinnya aja Karena gue di copart itu VVIP Ya Jadi Owner copart itu Memberikan gue Tiga kali bayar Ya Asal gue mau ambil cincin ini Senilai 2,5 2,5 miliar Ya kan Udah Terus gue kasih liat ke Tony Baby Liat deh cincinnya Bagus ya Ini kalo jadi cincin kawin Ini bagus banget Ini di jari Udah sama putih banget Bening banget Bentuknya love lagi Terus Dia tanya Berapa harganya Ini harganya 2,5 miliar Tapi tinggal Sisa Sembilan ratusan Apa lapan ratus Waktu itu Tinggal sisa Sembilan ratus Apa lapan ratus Gue lupa ya Gue mohon maaf Kalo gue lupa ya Abis itu Dia Abis itu gue bilang gini Gimana kalo cincin ini aja Yang jadi cincin kawin Yaudah Gue bayarin Sisanya 700 juta Berarti kan masih ada Kurang 200 juta tuh Gue nambahin lagi 200 juta kan Dia memang bener Bayarin 700 juta nih Ke copart ini nih Untuk jadi cincin kawin Ya Ini bagus banget tuh Liat Ini harganya 2,5 miliar Tuh Copart 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 Ini gue waktu itu belanja di copart Kenapa copart ngasih gue harga Kenapa copart ngasih gue 3 kali bayar Karena gue beli gelang Dan gue beli Jam tangan Ya Jadi kalian jadi netizen Jangan goblok Nah Habis uang dia Karena uang dia udah gak ada lagi Uang dia habis untuk cincin Nih cincinnya nih Untung ada videonya nih Nih cincinnya tuh Tuh cincinnya Bagus banget kan Kalau dia jadiin cincin kawin Nah Kok meres sih Tolong Mana ada meres Dia yang nawarin mau beliin gue cincin Kok jadi gue dibilang meres Emang gue miskin Kayak lu Gue gak miskin ya Sorry Ini aja gue bisa beli sendiri Udah ditransfer tuh Buat jadi cincin kawin Karena dia mau nikahin gue di Spain Ribut lagi Masalah Apa ributnya Masalah males lagi dia Gue masih ada chatnya Si anjing nih ya Kebanyakan Lu Tony ya Kalau lu mau mendapatkan simpatik Dari warga Indonesia Lu makan tuh Lu makan Karena mereka semua Banyakan munafik Pasti banyak yang DM Bagus Tony Lu udah pergi dari rumahnya Niki Eh asal lu tau Gue yang ngusir dia udah lama Lu liat kan tadi chatnya Dari tanggal berapa Dari tanggal 11 Februari Dia udah gue usir dari rumah Dari tanggal 30 aja Gue udah mau pergi ke Swiss Dia gak kasih Ya Gue kasih tau lu tuh ya Laki-laki yang numpang hidup Laki-laki yang numpang hidup Ya gitu kak Selalu nyari kebenaran Emang dia nyari kebenaran Dia tuh nyari kebenaran Seolah-olah tuh Dia tuh suami yang baik Suami yang bertanggung jawab Bapak yang baik Eh Dia ngajarin anak gue belajar aja Gak pernah Dia ngajarin anak gue belajar Bahasa Jerman kek Karena anak gue kan Dua-duanya sekolah di Jerman Gak pernah Alasannya apa Gak ada buku Gak ada buku Jerman Gak ada ini Gak ada itu Padahal kan bisa di Google Padahal kan lu tinggal ngomong aja Setiap hari Pake bahasa Jerman Ngomong-ngomong bahasa dasar Gak mau Berantem lagi gue sama dia Eh galau Najis cuy Gue galau Ditinggalin dia Nih 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 baju yang mau dia bikin Ini baju yang mau dia bikin nih Ini baju yang mau dia bikin Pake muka gue Tuh Lu liat Lu liat Ini baju yang mau dia bikin Pake muka gue Sampai detik ini pun Gak jadi-jadi Dan ini pun gue mau Modalin dia Gue mau Modalin dia Gue suruh dia kerja Supaya dia dapet penghasilan Buat dia sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya